Selamat sore semuanya. Pertama-tama, diizinkan perkenalkan. Nama saya Alia Dewi. Di sini saya pelaku moderator yang akan membantu untuk pergiatan pada sore hari ini. Pertama, marilah kita pahamkan puji dan syukur kepada hadirat Allah SWT sehingga perkenalkan pada hari ini. Sebelum melaksanakan pergiatan pada sore hari ini, mari kita melakukan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa selanjutnya. Berdoa selanjutnya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ariosa Seksi Aji, SPPK, selaku pengisi materi pada sore hari ini. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Aulia. Selamat sore, dokter. Selamat sore, dokter. Semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Baik, dokter. Terima kasih. Selamat sore kepada Ibu Juli Arintadeli, SPMSI, selaku ketua prodi di teknologi Banggara. Selamat sore, Aulia, dan dokter Ariosa, dan adik-adik mahasiswa. Di sini juga kita online ya, di YouTube. Baik, terima kasih. selanjutnya itu ada selanjutnya dari Politektik Jindad Rada kepada Ibu di persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya rumati, Dr. Ariosta Setiaji, SPPK. Selamat sore, dok. Selamat sore, Ibu Yuli. Terima kasih. Tim penulung daerah yang ini adalah kegiatan yang akan direncanakan secara rutin untuk prodi teknologi Banggara di mana kami ingin mencoba mengedukasi masyarakat secara umum dan juga khususnya pada mahasiswa prodi teknologi yang sudah berkecimpung di dunia terkait dengan pelayanan darah. Untuk webinar series yang pertama saya sangat bersyukur karena Dr. Ariosta sudah berkenan untuk mengisi dengan tema jisi langserasi di pelayanan darah. Seperti golongan darah, serologi golongan darah adalah salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki oleh teknisi bank darah. Jadi adik-adik kita yang sedang menempuh di prodi teknologi bank darah ini wajib menguasai kemampuan teknis terkait serologi golongan darah di mana dalam kurikulum intinya itu dibagi menjadi serologi satu, dua, tiga, dan empat. Nah, untuk diskrepansi golongan darah dan tesus inkompatibilitas pada uji silangserasi ini merupakan salah satu tujuan pembelajaran yang berkait dengan serologi tersebut. Kami terima kasih karena telah didukung oleh Dr. Ariosta Setiadi yang sehari-hari di FK Undip dan berkenan juga sebagai tim dosen yang mendukung Dr. Hendro kami juga sampaikan salam dari Dr. Hendro yang kemarin intens komunikasi dan terima kasih sekali semoga ini tidak bukan yang terakhir ya dok nanti kalau misalkan berkenan boleh mengisi kita akan membuat model-model zoom online yang dimana kita mengefisiensikan waktu karena saya yakin masing-masing dari kita sangat sibuk dan juga dengan kemudahan teknologi kegiatan ini tidak hanya dinikmati oleh internal politradar tetapi kita secara langsung di YouTube yang nanti akan disimpan jadi selaku waktu yang lain nanti kalau misalkan ingin bisa lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang dari kami semoga kebaikan dokter Ariesta akan dibalas dengan kemudahan kemudahan ke depan untuk dokter Ariesta dan keluarga demikian dari saya mewakili dari Polbitraja dan dalam waktu yang singkat ini saya harapkan adik-adik mahasiswa dapat memperhatikan dengan benar karena ini adalah kompetensi inti ya yang wajib diketahui dan disini hadir seluruh kami wajibkan untuk mahasiswa TBD teknologi bank darah baik dari tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 maupun yang akan ujian kompetensi besok tanggal 20 September karena salah satu pertanyaan kunci kompetensi inti dalam ujian kompetensi TBD adalah keilmuan bidang ini jadi ini manfaatkan waktunya dan semoga bisa menambah persiapan untuk menghadapi hukum nantinya baik demikian akhir kata terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan Ibu Lili selanjutnya akan memasuki acara ini izinkan saya mengirimkan screen terima kasih Terima kasih. 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 yang sistem ABO sistem ABO ini jadi ini eritrosit kalau dia dibilang golongan darah A atau grup A berarti di eritrositnya ini ada namanya protein atau yang kita sebut antigen nama lainnya adalah aglutinogen, jadi nama belakangnya gen-gen itu sama kalau aglutinogen itu apa ya antigen, antigen itu berarti yang di lapisan luar dari membran selnya ini yaitu aglutinogennya adalah A warna ungu ini A berarti kalau B dia segi 4 warna hijau, ini berarti golongan darah B kalau AB dia ada A nya yang ungu ada yang warna hijau, B jadi ada A, ada B kalau O dia tidak punya sama sekali dari sini antigen aglutinogennya tidak ada nah kebalikannya golongan darah dia punya namanya antibody antibody nama lainnya aglutinin jadi kalau antibody aglutinin antigen aglutinogen kalau gen-gen yang bukan itu berarti sama antibody itu aglutinin kalau dia golongan darah A aglutininnya adalah anti-B kalau golongan darah B aglutininnya adalah anti-A kenapa tidak B juga sebab kalau B juga dia akan bereaksi dengan dirinya sendiri jadi ibaratnya nyerang sel darah merahnya sendiri kalau AB dia tidak punya aglutinin tidak punya antibody sedangkan O karena dia tidak punya anti-gen A maupun anti-gen B jadi dia punya anti-A dan anti-B aglutinin yang ada di golongan darah sistem ABO ini adalah IgM IgM khasnya adalah dia banyak kaki jadi ada 5 seperti ini segi 5 1 2 3 4 5 berbeda nanti IgG IgG cuma punya satu tangan saja jadi dia complicated sekali ukurannya besar nah kalau anti-gennya golongan A ya sama tadi punya A B itu punya B AB A dan B O itu tidak ada ini sekilas pengulangan mungkin sudah banyak paham nah ada yang namanya resus kalau tadi ada ABO terus kemudian ada yang namanya resus resus ini aglutinogennya terdiri dari 3 protein protein C D dan E namun yang paling bermakna itu adalah D jadi kalau resusnya positif berarti dia punya antigen D antibody D nya dia tidak ada kalau dia resusnya negatif berarti dia punya antibody D nah yang resus ini dia IgG bentukannya dia cuma satu saja dia bukan segi lima dia ukurannya lebih kecil karena lebih kecil dia bisa nembus placenta dia bisa nyerang misalnya yang kita tahu bahwa kalau misalnya anak ibu mengandung ibunya resus negatif anaknya resus positif ibunya akan menghasilkan antibody resus yang akan masuk ke dalam janin menyerang janinnya sendiri karena dianggap benda asing sedangkan kalau sistem ABO lebih sulit untuk bisa masuk ke dalam placenta memang pada beberapa kasus ABO pun juga bisa menyerang placenta tapi paling sering adalah resus nah kalau tidak cocok resus pada ibu dan anak ini bisa menyebabkan suatu hidropospetalis anaknya mungkin keguguran dalam kandungan karena masalah ketidak cocokan golongan darah tersebut nah selain ABO dan resus ternyata golongan darah kita punya tipe-tipe banyak sekali ada indian ini jadi indian positif atau indian negatif sama seperti tadi kel luteran davi kromer ini ABO kita sudah tahu ya ini resus resus terus lewis dan lain-lain nah kenapa yang paling terkenal adalah ABO dan resus kalau anda lihat disini ukuran antigen-antigennya yang luteran ini ini sebenarnya animasi cuman ini animasinya juga bisa kita gambarkan yang paling besar permukaannya itu ABO dan resus yang lainnya itu kecil-kecil semua ukurannya kecil Lutnobs kecil Gerdins kecil YT itu itu semuanya kecil semua sedangkan yang ABO dan resus ini agak besar kalau kita bilang ini protein molekulnya itu lebih besar daripada antigen-antigen yang lainnya jadi yang paling terkenal adalah ABO dan resus sehingga kalau kita bicara tentang apakah ada reaksi transfusi atau apa yang paling kita takutkan adalah ABO dan resus bukan berarti yang lainnya tidak bisa menghasilkan reaksi transfusi bisa tapi mungkin efeknya tidak sebesar kalau ABO dan resus jadi kenapa pemeriksaannya kita tahunya ABO resus karena ini yang paling sering di luar negeri ini semua sudah beberapa ada jadi orang kalau kita kan cuma golongan darah apa A resus positif B resus positif kalau di luar negeri sampai A resus positif daftnya positif A resus ini yang positif sampai ada seperti itu nah ini berbagai macam jadi sebenarnya kalau golongan darah itu ada lima puluhan lebih kurang lebih lima puluh saya lupa saya pas jabat saya itu masih empat puluhan sekian mungkin sekarang nambah lagi kurang dari seratus yang pasti cuma yang kita tahu cuma ABO dan resus saja tapi ternyata kita tahu sendiri bahwa golongan darah itu ada banyak nah sebelum kita bicara tentang diskrepansi kita harus tahu pemeriksaan golongan darah pemeriksaan golongan darah ini ada dua kita sudah tahu bahwa ada dua macam pemeriksaan golongan darah yaitu yang pertama dengan forward typing dan yang kedua dengan backward typing jadi ini kalau spesimen darah disini ada sel darahnya disini ada serum kalau forward yang kita periksa adalah sel darahnya sel darahnya karena sel darah dia mengandung antigen apa reagennya karena dia spesimennya antigen reagennya pasti dengan antibody antibody kalau backward yang kita periksa adalah serumnya yang mengandung antibody karena ini mengandung serum antibody yang kita periksa reagennya adalah sel darah jadi ini mungkin jangan diafal semuanya hafal salah satu saja biasanya lebih senang hafal forward backward itu kembalikannya sama seperti nanti crossmatch kalau pusing hafalan pokoknya satu yang lainnya itu kembalikannya kalau forward yang kita tahu reagennya pakai ini warna biru kuning putih dan ini kalau kita mengerjakan ini harus urut sebelah kiri adalah anti A warna biru sebelah yang tengah-tengah B yang sebelah kanannya warna putih entah Anda mau pakai anti A B atau langsung anti resus silahkan tidak boleh dibalik-balik jadi misalnya setelah Anda ambil anti A kemudian tabung birunya ditaruh di tengah antara tabung kuning sama putih jangan ini harus urut soalnya kalau tidak urut kita nanti bingung pengerjakannya nanti sulit sekali jadi ini tabung-tabung ini kalau bisa nanti dalam pengerjanya itu harus urut biru kuning dan putih jenis nah ini mungkin sudah pernah dapat interpretasi pemeriksaan golongan darah tadi dengan forward dan dengan backward ada yang menggunakan reagen antibody forward ada yang menggunakan reagen sel darah atau backward yang menggunakan antibody kita ada anti A anti B minimal ada dua ini anti A dan anti B kalau backward sel A dan sel B kalau resus kita periksanya adalah anti D nah ini interpretasinya interpretasinya kalau dia anti A positif 4 berarti dia punya anti gen A berarti golongan darahnya kalau tidak A mohon maaf ini yang disini karena dia positif 4 berarti golongan darahnya kalau tidak A AB yang pasti dia punya anti anti gen A anti B ternyata dia negatif berarti dia tidak punya anti gen B backwardnya ternyata dari sel A jelas kalau dia anti gennya anti gen A dia tidak mungkin punya antibody A kalau dia punya antibody A ini sudah hancur dari kapan-kapan sel darahnya dia negatif sel B dia positif 4 karena dia punya antibody B nah kalau seperti ini apa golongan darahnya adalah A resus positif resus D positif sedangkan kalau kasus ini yang kedua ini anti A negatif B positif 4 secara backwardnya sel A positif 4 berarti dia punya antibody antibody A berarti golongan darahnya adalah B sedangkan kalau forward ini anti A positif 4 anti B positif 4 backwardnya negatif sel A negatif sel B negatif resus D positif berarti dia golongan darah AB resus D positif kalau anti A negatif anti B negatif backward sel A positif 4 sel B positif 4 berarti dia golongan darah O ini saya rasa sudah sering sekali dikerjakan harus hafal intinya dari pemeriksaan ini kenapa harus forward dan backward kalau kita melihat dari 2 kolom ini saja forward dan backward di mana dibagi menjadi setiap kolom ini dibagi jadi 2 kolom lagi anti A B sel A sel B yang positif 4 ini pasti 2 kalau golongan darah A berarti anti A positif sel B positif ada 2 yang 2 lagi negatif sedangkan kalau golongan darah B anti B positif sel A positif 4 2 juga 1 2 yang 2 negatif AB ini positif 4 anti B positif 4 terus kemudian backwardnya dia negatif negatif itu AB 2 cuma hanya 2 kolom yang positif yang bereaksi aglutinasinya sedangkan O dia negatif negatif backwardnya dia yang positif dua-duanya jadi hanya ada 2 saja yang positif ini harus dipegang bahwa hanya boleh ada 2 yang positif nah kalau kita biasanya periksa pakai forward typing kalau kita hanya periksa pakai forward typing kita bisa saja berkali-kali kita pakai A-nya positif 4 B-nya negatif langsung kita bilang A atau A-nya negatif B-nya positif 4 langsung bilang B positif positif bilang AB negatif negatif bilang O nah inilah masalahnya kalau kita cuma pakai satu saja yaitu yang ini topik kita kali ini adalah diskrepansi golongan darah apa sebenarnya diskrepansi golongan darah pemeriksaan golongan darah yang sulit untuk diinterpretasikan forward dan backward typingnya tidak sesuai kadang-kadang awam bilang yang satu bilang oh ini A ternyata berubah jadi AB atau bilang ini O kok ini malah berubah jadi AB karena kesulitan interpretasi nah seperti tadi yang saya katakan bahwa yang boleh positif di kolom ini hanya boleh dua kita lihat pada kasus yang pertama anti-A positif 4 B nya 0 sel-A positif 1 sel-B positif 4 disini yang positif ada tiga kolom nah ini golongan darahnya apa bingung kita ya forward anti-A nya dia tidak bereaksi tidak ada glutinasi anti-B nya tidak ada glutinasi sel-A nya juga tidak ada glutinasi sel-B nya tidak glutinasi ini ini golongan darahnya mau ke arah mana kita bingung juga karena semuanya tanpa reaksi juga ini satu lagi ini semuanya positif positif 4 positif 4 positif 2 positif 2 ini golongan darahnya apa atau ini positif 4 2 ini tidak ada glutinasi sel-B positif 4 ini golongan darahnya kita mau arah mana kita bingung ya mungkin ada yang berani menjawab yang ini kasus misalnya anti-A anti-B sel-A sel-B yang kasus pertama ini sebenarnya golongan darahnya apa sih ada yang mau menjawab kira-kira lo berani ayo silahkan moderator tidak apa-apa jawab boleh dipilih dari moderator silahkan pilih salah tidak apa-apa kita sama-sama belajar ini juga saya kalau dipraktek juga kadang-kadang saya sering kena salah interpretasi juga saya sering berkali-kali yang pertama di dokter ya pertama kemungkinan itu kesalahannya di backward backward ya golongan darahnya apa golongan darahnya A A oke yang dua yang kedua ini ada kode-kode darahnya O O ya oke nomor tiga nomor tiga kemungkinan A B nomor empat kemungkinan A A A ya oke ya Olya hebat Anda paham dari sini nanti kita akan bahas satu-satu benar apa yang dikatakan Olya yang pertama ini A kita lihat kasusnya ya nah kasus pertama yang tadi A dengan anti A nya dia positif 4 anti B nya dia tidak ada akuntinasi sel A nya positif 1 sel B nya positif 4 interpretasinya apa nah kita harus lihat dulu kita kan kalau mau interpretasi harus forward nya atau backward nya di forward nya kalau kita lihat anti A positif 4 anti B nya negatif kemungkinan adalah golongan darah A tapi begitu dibaca di backward ini positif-positif kemungkinan golongan darahnya O namun ada antibody A tapi sangat lemah pada sel A nya itu ada glutinasi tapi sangat lemah nah kalau kita lihat seperti ini pasien kemungkinan adalah golongan darah A benar ini tiba-tiba kenapa kok ada antibody A di sini kemungkinan A itu ada bermacam-macam ya A itu ada bermacam-macam sel tipe sel yang kita kenal itu ada dua tipe yaitu A1 sel dan A2 sel bisa jadi dia golongan darahnya itu A1 M of A2 ternyata sel A yang diperiksa di sini adalah A1 jadi dia masih mungkin bereaksi dengan sel A mungkin sudah diajarkan bagaimana buat suspensi sel A supaya tidak muncul kejadian seperti ini tiba-tiba di sel A keluar agglutinasi yang seharusnya tidak kita kehendaki jadi karena ini adalah kesalahan dari sel A sendiri penanganannya adalah kita harus buat suspensi sel darah A menggunakan sampai 5 sampel golongan darah A pakai A seharusnya kalau kita buat suspensi sel darah A itu kita minimal pakai 3 sampel pasien yang golongan darah A dengan asumsi misalnya saya A Mbak Dewi A Lauda Lira Prudensia juga A yaudah sel darah saya campur sel darahnya Aulia campur sel darahnya Lauda dicampur pasti ada yang A1 A2 dengan harapan seperti itu jadi sel A ini bisa mewakilin dua-duanya oke ya nah kita lihat lagi kasus yang nomor dua kasus nomor dua istilahnya adalah missing antibody atau weakness disini tidak ada sama sekali yang memiliki agglutinasi baik dari anti A dia tidak agglutinasi anti B tidak agglutinasi sel A tidak agglutinasi sel B tidak agglutinasi kalau dari forward ini kita bilang O tapi backward kita bilang golongan darahnya adalah AB ya golongan darahnya AB forwardnya golongan darahnya O nah ini 50-50 sama-sama kuat Anda mau pilih mana O atau AB nah ini kasus ini adalah pasien ini benar ini golongan darah O tapi dengan tidak punya antibody weakness antibody nah kasusnya pada saat apa pas weakness antibody ini yaitu pada saat pasien baru lahir atau usia lanjut jadi kalau pasien baru lahir ya kalau saya sarankan jangan periksa forward backward tapi forward saja sudah soalnya kalau nanti ditambah dengan backward nanti akan kacau hasilnya kita malah tidak bisa interpretasi ya bayi baru lahir antibody yang terbentuknya sedikit sekali berkurang hampir tidak ada atau pada orang tua heriatri juga antibody-nya juga akan berkurang atau pasien-pasien dengan immunosuppressant yang diberikan immunosuppressant sehingga antibody-nya tidak gampang keluar nah kalau seperti ini bagaimana biasanya kalau weakness kita masih coba diinkubasi darahnya pada suhu ruangan atau kalau mau ekstrim pada suhu 4 derajat celsius mungkin pas di tubuh kita kita tidak keluar antibody pas suhu 37 tidak keluar antibody tapi pas di suhu ruangan suhunya dingin selama 30 menit maka muncul reaksi pada backward sel nanti disini akan muncul aglutinasi di sel A dan sel B jadi golongan darahnya O disini benar Aulia benar nah kasus 3 adalah kalau tadi antibody-nya tidak muncul kalau ini tiba-tiba kok ada antibody-nya muncul kita lihat lagi anti A dia aglutinasi B aglutinasi sel A aglutinasi juga sel B aglutinasi interpretasinya apa kita tidak tahu kalau forward kita bilang langsung AB kalau backward kita bilang langsung golongan darah O nah ini kasusnya apa sebenarnya kasus dari sini adalah pasien dengan golongan darah AB tapi kok tiba-tiba punya antibody A dan antibody B nah saat diperiksa di bawah mikroskop didapatkan gambaran rulo rulo itu seperti eritrosit yang nempel-nempel seperti koin jatuh agak nempel eritrositnya nah penanganannya adalah kita cuci darah dengan salin maka antibody yang tidak diharapkan akan hilang kalau nanti dicuci dulu pakai salin atau inkubasi darah pada suhu 37 derajat celsius jangan-jangan nanti sel A sel B tidak akan muncul kalau seperti ini berarti ada antibody yang di suhu ruangan atau antibody cold nah ini biasanya kasus pada pasien multiple mieloma dengan antibody yang berlebihan artritis biasanya pada wanita-wanita sering sekali muncul antibody yang tidak diharapkan ini kasus 4 ini adalah equord antigen kasusnya anti anti A positif 4 anti B positif B sel A dia tidak agglutinasi sel B dia agglutinasi 4 interpretasinya kita lihat lagi forward kalau A sama B berarti golongan darah AB dengan weak reaction pada anti serab backward dia sudah bilang pasti A nah berarti ini kok tiba-tiba dia punya antigen B aneh nah ini biasanya yang sering muncul-muncul antigen tiba-tiba muncul antigen itu biasanya pada infeksi-infeksi virus kelinan saluran pencernaan orang-orang dengan septicemia orang-orang dengan yang mau di ICU mau sakratul maut itu biasanya kadang-kadang kacau juga untuk kita periksa golongan darahnya penanganannya gimana ya tadi anti-B yang warna kuning dikasih zat yang asam biasanya HCL terus kemudian direaksikan kembali dengan sel darahnya nanti biasanya kalau dikasih asam itu dia akan hilang disininya ya jadi memang ini tiba-tiba akan muncul equate antigen biasanya tidak akan bereaksi antigennya oke jadi ini sebenarnya masih diskrepasi pemeriksaan golongan darah harus diperiksa dengan dua metode forward dan backward untuk mencegat terjadinya kesalahan interpretasi bisa dibayangkan kalau misalnya kita cuma bicara seperti ini aja ini kalau apalagi cuma forward aja ini pasti kita akan langsung bilang AB A positif B positif langsung AB tegak tapi suatu saat dia diperiksa ternyata dia 4 004 tidak agglutinasi ternyata dia golongan darah A ditanya dulu saya dulu golongan darahnya adalah AB kok sekarang saya berubah jadi A nah itu yang sering ditanya oleh pasien kenapa golongan darah apakah bisa berubah atau tidak ini saya tentang diskrepasi sebenarnya masih banyak sekali cuma karena waktu saya langsung lanjut ke incompatibilitas crossmatch karena ini waktunya sudah mau habis nah ini materi berikutnya adalah pemeriksaan uji silang serasi atau crossmatch crossmatch itu adalah pemeriksaan dengan nyocok-nyocokin golongan darah pasien sama golongan darah yang pendonor penerima sama donor itu dipasangin ya darahnya pasien apa antigennya pasien direaksikan dengan antibodinya donor darahnya donor direaksikan dengan antibodinya pasien jadi harus dicocok-cocokkan nah kita sempat belajar pas golongan darah itu adalah kalau golongan darah A donor A dia bisa ngasih ke pasien A dan AB karena dia tidak akan menyebabkan reaksi ya kalau dengan B dia hanya B sama AB AB dia cuma bisa ngasih ke AB saja kalau O bisa ngasih ke A bisa kasih ke B ke AB O sedangkan golongan darah AB bisa menerima darah dari A B AB dan O nah golongan darah O disebut juga donor universal golongan darah AB disebut juga dengan recipient universal ini secara teori namun dalam prakteknya kalau A dapat A O dapat O B dapat B AB dapat AB sudah jangan jangan wah ini kan teori kan bisa kita tidak tahu yang lain-lainnya kita kalau bisa A sama AB sama B AB sama AB O sama O pada beberapa kasus memang kita bisa pakai ilmu seperti ini nah mengapa perlu cross match ya sebab pertama kali kita tidak tahu golongan darah donor sama resipien yang kita tahu golongan darah donor sama resipien itu cuma golongan darah ABO dan resus kita tidak periksa golongan darah tipe lainnya dafinyan kita gak bisa kit uteran lewis kita gak bisa periksa semuanya ya sebenarnya bisa periksa cuma kita periksa lima puluhan golongan darah akibatnya apa biayanya mahal biayanya mahal masa terus lebih capek repot pasien ini saya periksa 50 antigen oh ketemu tipikalnya ini 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 cocokin ini ini juga sama oh ternyata sama ya persis ya bisa loh kita dodorkan yang kita periksa cuma golongan darah APO dan resus karena memang mereka dua itu yang punya reaksi transfusi paling besar nah karena kita tidak bisa periksa yang lain-lain bukan tidak bisa karena kita tidak kalau saya bilang tidak mau periksa lain-lain karena repot kita makanya kalau setiap kali transfusi kita harus melakukan cross match cocok-cocokan ini bisa atau tidak diterima lainnya jangan-jangan APO sama resusnya dia cocok tapi sisanya golongan darah lainnya semuanya itu tidak ada yang cocok wah itu bisa reaksi transfusi seperti itu bisa muncul kecil-kecil-kecil-kecil berkumpul jadi satu 50 antigen yang dua cocok 48 tidak cocok berkumpul jadi satu akhirnya reaksi transfusi nah ini makanya penyebabnya kita butuh cross match cross match harus dilakukan setelah kita tahu golongan darah jadi golongan darah harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan cross match mengapa perlu cross match juga kita juga selain karena kita tidak tahu kita tidak periksa golongan darah semacam-macam kita juga perlu cross match karena untuk memastikan final ini ini bisa tidak masuk ke pasien darah dari donor ini masuk ke pasien ada reaksi antigen antibody tidak kalau memang tidak ada jangan-jangan ada auto antigen atau auto antibody dari tubuh pasien kita butuh cross match supaya pastikan begitu darah diterima oleh pasien pasien bisa menerimanya nah kita sudah tahu ada dua macam cross match cross match itu ada mayor dan minor mayor itu adalah darah donor kan kita kalau mau masukin biasanya karena orang biasanya donor orang biasanya transfusi darah itu biasanya karena kehilangan darah banyak kehilangan darah banyak mayoritas karena eritrosin jadi kalau mayor itu apakah sel darah atau antigen orang pendonor bisa kita terima tidak kita hancurkan tidak kita lisiskan kita tidak punya antibody yang sesuai dengan antigennya darah donor kalau minor darah resipien ditambah serum donor berarti ini yang diperiksa antibody donor dikombinasikan dengan darahnya penerima ini kalau mau ngafal juga satu saja kalau saran saya satu saja kalau saya mending mayor darah donor tambah serum resipien sisanya tinggal kebalikannya saja ada dari crossmatch ini kalau misalnya yang sudah pernah kerja di PMI yang sudah pakai gel aggregation saya tidak terlalu bahas di sini mungkin nanti pertemuan berikutnya atau kapan saya mikir karena ini masih yang dasar ada tiga fase crossmatch pertama adalah fase satu fase dua fase tiga sebenarnya ada satu lagi fase com test ada fase complete com cells fase satu itu dilakukan di suhu kamar suhu yang dingin called antibody untuk lihat-lihat antibody yang dingin-dingin antibody yang dingin-dingin apa aja ABO N N Lewis P1 A ABO kita tidak relatif tidak dilakukan di fase satu crossmate sebab sudah kita seleksi dari awal sebelum kita crossmate kan kita pastikan dulu ini A sama A O sama O B sama B jadi relatif di fase satu ini relatif antibody-antibody yang M M Lewis P1 H ini yang baru kita periksa antibody-antibody yang aktif pada suhu dingin pada fase 2 nanti ditambahkan bovine albumin pada suhu 37 derajat celsius pada suhu-suhu panas yang aktif apa resus resus juga sebenarnya sudah kita seleksi di awal tapi yang kita periksa adalah antibody yang Lewis Kel Duffy Duffy ini yang kita periksa semua fase 3 itu adalah antibody-antibody yang incomplete antibody yang dengan dikasih anti globulin ini antibody yang cuma tangkainya saja antibody yang cuma kalau saya bilang kelopaknya saja tidak bareng tangkainya nanti dikasih anti globulin dia langsung jadi antibody yang sempurna antibody incomplete yang kita periksa sebenarnya kita mau kenapa kita butuh cross match karena yang kita periksa golongan darah cuma ABO dan resus kita tidak periksa golongan darah tipe lainnya tipe lainnya dari apa dari cross match saja sudah ini lebih murah daripada kita ngecekin satu-satu dan lebih simple nah ini saya yang menggunakan tabung saya mohon maaf yang gel itu saya tadi mau masuk-masuk takutnya waktunya juga tidak cukup yang tabung itu sebenarnya sama ini ada yang mayor tiga tabung tiga tabung sebenarnya kalau kita punya dua atau tiga pendonor kita ada satu lagi yang namanya autopool tergantung nanti jumlahnya berapa saya misalnya satu sama satu dulu saja yang tabung yang tabung satu adalah sel darah dari donor dibuat suspensi 5% ditambahkan antibody dalam serum pasien tabung kedua kebalikannya selnya si pasien sel darah pasien dibuat suspensi ditambahkan plasma donor yang ketiga itu adalah sel pasien sama serum pasien kemudian dicampur ini centrifuge selama 15 detik lihat disini tidak tanpa inkubasi tanpa inkubasi sama sekali jadi kita mengerjakan ini masih di suhu ruangan suhu dingin baca hasilnya ada glutinasi emolisis atau tidak kalau negatif lanjut fase 2 kalau ternyata terbentuk aglutinasi stop darahnya tidak cocok kemungkinan ada masalah dimana ada masalah di antibody antibody tidak cocok yang seri dingin tadi yang seri dingin itu ada yang tidak cocok yang menyebabkan reaksi transfusi selesai fase 2 yang dari tadi dikasih bovenalbumin jadi belum selesai tadi dikasih bovenalbumin dicampur dengan baik diinkubasi dengan suhu 37 derajat selama 20 menit kemudian disentrifuse lagi kita lihat karena ini suhunya suhu panas berarti ini antibody antibody yang dia relatif aktif pada suhu tinggi suhu tubuh manusia kita lihat kalau negatif ya sudah lanjut fase 3 kalau positif sudah langsung kita bilang ini golongan darah antara donor sama resipien ini tidak cocok jangan dilanjutkan lagi stop selesai fase 3 nah fase 3 ini tadi kan sudah kumpul-kumpul banyak ada bovine ada apa macam-macam kita cuci dulu dengan salin 3-5 dibuang aja endapan darahnya yang disini itu nanti tidak akan terbuang sebab itu sudah nempel nanti kemudian salinnya juga kita buang terus kita kasih anti-human globulin atau dua tetes com serum kemudian campur centrifuge muncul enggak wah ternyata dengan dua tetes com serum muncul anti-agglutinasi berarti dia ada antibodi yang tidak komplit yang dengan tambahin antibodi komplit ini dia jadi agglutinasi kalau muncul seperti itu muncul agglutinasi stop berarti tidak incompatible tidak cocok antara darahnya si pasien sama darahnya pendonor tidak cocok tapi kalau tidak muncul agglutinasi jangan buru-buru jangan buru-buru bilang ini cocok darahnya uji dengan cams control cell jadi yang dari sini dilanjutkan lagi dikasih fase terakhir dikasih satu tetes cams control cell seharusnya kalau misalnya dia benar-benar ada dengan tambahin ini dia langsung menggumpal langsung agglutinasi kalau seperti itu berarti memang reaktinya bagus tapi kalau misalnya dikasih ini pun juga tidak menggumpal berarti pemelisan cross match Anda ada yang salah ada yang tidak bisa dipercaya hasil valid bila terjadi dengan ditambahin ini langsung negatif langsung positif jadi kalau sampai sana masih kompatibel terakhirnya harus dikasih cell test nah ini mungkin yang sering kita pakai dari PMI atau dengan metode gel ini sebenarnya kolom agglutination test ini sebenarnya saya kalau cerita seperti ini tanpa lihat barangnya alatnya kalian mungkin sudah praktikum ya bisa bayangkan ya bisa ya sebenarnya ini pelajaran harus praktek kalau tidak praktek itu susah metode gel ini sebenarnya lebih mudah lebih simple kita fase satu dua tiganya itu bisa diringkas jadi tidak usah mikir-mikir macam-macam kalau tadi kan satu dua tiga satu untuk dingin dua untuk panas tiga untuk incomplete terus di validasi kalau ini lebih sederhana pembacaan hasil lebih mudah terus lebih stabil reaksinya tidak hilang-hilang sampel yang diperlukan sedikit tidak ada proses pencucian dan penambahan comes control cell kita tidak perlu ini kan kita langsung sudah percaya saja nah ini hasilnya biasanya mungkin sudah pernah kalau seperti ini nanti positif empat ini positif tiga positif dua positif satu kalau negatif itu dia mengendal di bawahnya yang kita bilang compatible cocok kalau misalnya cross match-nya dia negatif tidak terbentuk agulitinasi kadang-kadang muncul mixed cell dia bukan negatif tapi dia gumpal iya tidak gumpal iya nah ini biasanya pada pasien-pasien yang post-transfusi post-transfusi itu agak kacau mungkin berkali-kali karena kita sering dia akan muncul seperti ini gambaran seperti ini kalau yang ini 1, 2, 3, 4 ini sudah tidak cocok sudah tidak boleh ditransfusi lagi incommetable nah kemungkinan penyebab cross match mayor itu adanya alo-ato antibody adanya auto-antibody penyelubungan penyelubungan ya sudah kita pakai tadi yang fase 3 dikasih anti-human globulin pelenan dalam serum pasien kontaminasi inkompatibilitas kalau mayor murni sudah tidak boleh mayor positif agglutinasi sudah kita tidak boleh kita transfusi kalau minor lihat-lihat kalau kita minimal dengan pek red cell kadang-kadang kalau masih seperti itu kita cuci bersih-bersih bisa-bisa AIHA ini yang paling sering kalau saya pasien AIHA golongan darahnya apa? A ya sudah didonor dengan A cross-match itu tidak pernah matching tidak pernah cocok selalu incompatible terus ya itu saya kasihan juga sama pasiennya akhirnya sebisa mungkin kita pakai golongan darah O pack red cell tapi dicuci bersih-bersihan kalau bisa dapat O resus negatif kita pakai O resus negatif dengan dicuci darahnya oke mungkin itu saja saya mohon maaf agak maju agak terlambat presentasinya sebenarnya masih banyak ini sebenarnya dua materi berat digabungkan jadi satu mungkin saya kembalikan ke Aulia kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan terima kasih baik terima kasih atas pemaparannya dokter untuk teman-teman apakah ada pertanyaan mas ketuk melehat si satap red live stream apakah tidak ada pertanyaan saya boleh tanya supaya kita satu pemikiran kalau di Polbit itu praktikumnya pakai yang gel atau yang tabung crossmed gel dokter untuk waktu praktikum kita diajarkan metode gel dan tabung dokter terus waktu untuk TKL yang kemarin itu kami pakai yang gel dokter ya gel itu lebih praktis lebih mudah berbanding antabung cuma lebih mahal juga gel terima kasih baik baik untuk teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin Bu Yuli iya terima kasih dok mungkin ini teman-teman masih malu ya tapi paling tidak memang ini materi yang cukup berat kalau di di kurikulum di struktur kurikulum memang maksudnya di serologi golongan darah tiga dan mohon maaf juga memang dengan waktu yang sedikit tentu saja tidak akan banyak bisa memberikan capaian tapi terima kasih dokter Ariosta untuk respon tentang praktikum memang teman-teman mahasiswa TBD polbitrada mendapatkan praktikum baik di serologi satu dua tiga maupun empat karena memang ini pendidikan fokasi ya dan di serologi tiga ini memang sudah capaiannya sudah ke kasus-kasus gitu jadi mungkin mungkin sedikit bertanya tentang kasus apa sih yang sering muncul ya di 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 bangdarah mungkin dokter Ariosta ada sedikit gambaran beberapa kasus yang terkait dengan cross-mate atau inkompatibilitas yang sering ditemui di bangdarah mungkin kalau dokter Ariosta ada boleh di-share terima kasih nanti PowerPoint slide-nya saya kirimkan via WA jadi kalau tentang diskrepasi itu ada banyak macam pasien kanker pasien obat-obatan pasien apa saya banyak tapi yang paling sering tadi 4 kasus tadi itu yang paling sering menyebabkan diskrepasi memang saya pilihkan saya tidak membahas semuanya saya pilihkan yang 4 teratas yang kasus-kasus tadi kasus LA-nya bermasalah terus kemudian ada infeksi di saluran pencernaan terus pada pasien usia lanjut usia anak-anak bayi baru lahir dan lain-lain kalau cross-match dari pengalaman saya paling banyak itu AIHA AIHA autoimun hemolytic anemia dan itu biasanya anda stres karena kenapa sewaktu ngerjakan permohonan darah darah apa? A mintanya A terus anda cross-match cross-match itu kan capek ya campur-campur-campur jadi mintanya berapa? 2 2 colof misalnya 2 colof terus anda kerjakan sampai cross-match selesai hasilnya inkopatibilitas oh ganti darah lagi A lagi tetap inkopatibilitas ganti lagi O mungkin pakai O tetap inkopatibilitas sampai itu kan kita memang harus berusaha bolak-balik cross-match AIHA itu yang paling sering kalau dari menurut saya saya sampai kadang-kadang karena tidak ada yang cocok klinisi tetap minta ini darahnya harus masuk soalnya pasiennya anemia berat ya kita juga nggak mau disalahkan nanti masuk tiba-tiba ada reaksi terakusi kita nggak berani ya biasanya kita minta klinisi tanda tangan pasien tanda tangan mau mau terima dan sebisa mungkin kita cuci bersih-bersih AIHA itu yang paling sering kalau cross-match yang menyebabkan dia tidak tidak cocok biasanya kompresnya dilanjutkan kompres juga dia biasanya positifnya tinggi mungkin kasus kalau inkopatibilitas paling sering AIHA itu yang menyebabkan capek cross-match mungkin itu Bu Yuli ini saya sebagai orang awam ya saya kan psikologi ya kalau boleh terakhir satu aja saya tergantik karena saya juga punya riwayat transfusi waktu habis saya 6,8 waktu itu sempat kan kalau cross-match itu kan dipertujuan untuk melihat apakah pendonor yang masuk ke daerah kita itu aman ya ke penerima transfusi itu cocok dan aman ketika memang sudah benar proses-proses cross-match dan bagaimana sebetulnya ada gak sih mungkin melenceng dengan keilmuan ada kemungkinan kalau pretransfusi kan itu klinis ya misalkan perubahan perilaku ya tau nih memang di luar keilmuan ya tetapi kemungkinan itu ada gak sih dampak-dampak ketika cross-match yang tidak tepat itu dilakukan selain reaksi pretransfusi atau yang terkait dengan non-klinis seperti perilaku dan sebagainya kalau kalau dari saya ya saya belum pernah baca seperti itu dok Wiyuli biasanya ya reaksi transfusi kalaupun perilaku biasanya karena ini pas dimasukin darah ya kan memang benda asing meskipun kita sudah cross-match sesuai biasanya kadang-kadang demam tinggi napas demam tinggi itu kalau sampai penurunan kesadaran bisa meracau itu kadang-kadang beberapa kali sering tapi setelah darahnya nanti dihentikan biasanya kembali normal lagi tapi kalau jangka panjang itu sampai perubahan perilaku saya belum pernah baca kemungkinan tidak ada kalau yang saya baca itu jangka pendek semua iya iya terima kasih karena ini sedikit apa ya candaan gitu diantara kita diantara kita juga teman-teman yang pelaku cross-match juga bahwa kenapa cross-match itu menjadi sangat penting gitu ya karena kan banyak dampaknya kalau pretransfusi dan juga kalau di sisi psikologi adalah ketika sesuatu yang sulit atau traumatis terjadi jadi kayak transfusi itu kan traumatis juga bisa beda dengan cairan infus yang mudah masuk itu kan darah itu kan kental dan mudah membeku nah pada saat proses itu bisa jadi traumatis buat si penerima darah mungkin orang mengilhami peristiwa trauma itu yang berbeda-beda ada yang dengan waktu dia bisa lupa ada juga yang mungkin pada saat itu pada saat kejadian memang benar-benar di ujung tanduk nyawanya itu membekas tapi terima kasih dok atas penjelasannya artinya keilmuan layanan darah donor darah itu bisa dilihat dari banyak sisi juga ya banyak ilmu dan selalu berkembang dan terima kasih mungkin itu saja silahkan awal ya untuk bisa menutup karena waktunya sudah habis terima kasih dok atas kesempatannya semoga tidak bosan akan kami sampaikan salamnya untuk dokter Jessica oh iya oh iya sudah di rumah ya makasih ya baik nanti slide-nya saya kirimkan mungkin ke bu yuli saya saya penutup saja jadi memang diskrepasi ada banyak yang saya ungkapkan yang sering sengaja crossmatch itu karena memang kita tidak periksa golongan darah semuanya jadi kita mau pocok-pocokin kalau bisa ya saya bisa dan murah saya pasti periksa golongan darah semuanya tapi kalau karena nggak bisa kita tidak mau crossmatch crossmatch pun juga kalau sudah tidak cocok diajakkan dipaksakan jadi itu saja saya kembalikan ke Aulia baik dokter terima kasih dokter untuk teman-teman yang belum mengisi absensi silahkan diisi dulu ya barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup baik saya tutup acara pada sore hari ini terima kasih untuk teman-teman terima kasih dokter Ariosta terima kasih Ibu Yuli sudah mengulangkan waktu untuk kegiatan webinar pada sore hari ini semoga ilmunya bermanfaat sebelum saya tutup acaranya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai berdoa selesai dimohon untuk teman-teman untuk on camp sebentar untuk dokumentasi teman-teman yang lain minta tolong ayo kita untuk dokumentasi saya ambil fotonya ya satu dua satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi gaya gini boleh enggak boleh gaya gini satu eh Mimi tolong pencetin yang ini satu dua ti sudah terima kasih terima kasih terima kasih dok terima kasih semua oke silahkan terima kasih dok yang belum absen yang belum absen silahkan absen dokter nanti oke terima kasih ya yang belum absen silahkan absen terima kasih udah udah absen bu oke aman ya aman aman masih online di youtube ya kalau anda mau kirim salam-salam silahkan Raihan untuk mau kirim salam-salam salam-salam untuk emak bapak oke oke terima kasih saya izin leave ya makasih pak daddy makasih pak daddy makasih Aulia aduh kak kira kak masa iya terima kasih Terima kasih.